Welcome to Zip Elio Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Neuroplot lagi Yaitu tentang hero nya yang bernama Chanzy Karena kita di video sebelumnya sudah bilang tentang Chanzy mungkin Jadi kita akan membahas Chanzy dari Neuroplot Kenapa Chanzy? Karena nanti kalau gak salah dia salah satu hero yang memiliki DPS tertinggi atau DPS yang bagus di dalam game Neuroplot ini Dari officialnya langsung disini dijelasin Masih inggris lagi, udah kita kaset dulu ya biar lebih gampang ataupun untuk menerjemahkan yang lebih enak Nah, kita udah terjemahin sekarang Jadi disini dikatakan Chanzy itu adalah penembak gitu AW berbasis attack yang dapat mengenai seluruh layar Berarti dia bisa mengenai semua musuh mungkin yang ada di layar tersebut ataupun yang ada di bidak-bidak catur itu Dengan tembakan tajamnya Tembakan tajam disini berarti musuh yang memiliki defense tinggi ataupun memiliki pertahanan yang cukup besar Bisa dihancurkan mungkin berarti kayak penetration mungkin ini ya Jika ditempatkan dengan benar oke Jika ditempatkan dengan benar Nanti kalian jangan tempatinnya asal-asalan Tempat informasi dari Chanzy ini Lalu yang kedua sini adalah Memponisi kerusakannya AW tertinggi dalam game Berarti dia memiliki DPS AW tertinggi Di dalam game narrow plot Untuk sekarang ini mungkin DPS AW tertinggi dengan benar Bisa juga nanti pas ada next hero Dia akan tergeser Untuk saat ini Sanji paling besar Damagenya ya Karena dia dapat memaksimalkan criticalnya Di sini berarti dia Bagus dalam criticalnya Berarti dia cukup besar Sering critical berarti dia untuk build ataupun algoritnya Berarti paling cocok adalah Yang namanya crit damage Biar lebih maksimal Ataupun dia mungkin bisa 11-12 Kayak build nya lem Atau build dari algorit Dari hero-hero yang Kedepes yang lainnya Di sini juga dikatakan Dia jauh lebih baik Daripada yang bisa dilakukan Hamza damage Berarti dia lebih Bisa katakan bisa Lebih bagus dan lebih Lebih worth it mungkin ya Daripada Hamza damage Tapi ada tapinya Tapi Jika kalian nge-build nya Dan naruh Naruhnya dengan benar Tapi kalau Kalian buatnya asal-asal Dan naruhnya asal-asalnya Bercuma Jadi Nggak berguna nanti janjinya Di sini nggak kelihatan sih Dia untuk Penampilan skill Dan Pasif-pasif Ataupun itu Tapi kita langsung ke gamenya Atau ya Biar kalian tahu Nanti juga Kenapa janji termasuk hero yang Memiliki DPS AW Tertinggi Dalam game Oke Kita langsung ke gamenya Sekarang juga Nah Kita sekarang udah Dalam gamenya Nero Klot Kita akan bisa tahu Kenapa janji Memiliki Damage AW DP Tertinggi dalam game Nero Klot Untuk saat ini Nah Ini janji Pertama kita lihat dari Pasifnya mungkin ya Pasifnya adalah Floral Adorman Floral Adorman ini Ketika ada Nomor P Nomor Attack Dia akan Mengakibatkan Target terkena Needlework Yang dimana Physical Damage dari itu Akan Kena 34% Dan Bisa di Stuck Ketika Donated Donated Need Mungkin Kayak Tidak mengisi darah Atau apa ya Kayak Bebab apa gitu Tapi bisa di Stuck Stuck Mungkin Stuck Lalu yang kedua Lalu yang kedua Lepas Autonya Adalah Opulent Broket Dia akan Aktif setiap 6 detik Ketika Normal Attack Kita Normal Attack Will Split 3 Tembakan Terus Juga akan Penetrate Penetrate Berarti dia akan menghancurin Defend musuh Defend musuh Tidak Diabaikan di sini Kepada target Yang menghasilkan 82 Sampai 87% 82% Disini Kepada L6 Itu juga Denat Denat lagi Stuck 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 Dari Autoskill Level 10 Jadi 120% Lumayan Besar Nah Ini yang bikin Canci Jadi Top Mungkin Top Di PS AWD Max Di game Neural Cloud Untuk saat ini Kenapa Dia Ultinya Ultinya adalah Manifins Embroider Yaitu Dia akan menembakkan Fire Needle Atau Fire Needle Needle Bukan sih Api tapi Gambar Burung Mungkin Burung Select Direction Dealing Musuh Yang Ditargetkan Yaitu 400% Cukup Besar Untuk Level 1 400% Cukup Besar Kepada Semua Enemy Di Target Yang Ditempatkan Ketika Kita Meng Use Skill Skill Ya Akan Aktif The Direction Quilting 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 Merajut Damage 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 Berkelanjutan Mungkin Damage Lanjut Selama 3 detik Nah Kenapa Sakit Kita Lihat Di Level 5 Damage AWD Damage 800% Damage Semana Gedenya Itu Gila Bangah Sih Juga Dapat Quilting Lopat 4 detik Damage Kelanjutan Yang Dimana Tuh Disini Hubble Aja Level Max Dia Ultinya 300% Loh Nambahin hasilnya sama Crit doang Terus Dikasih Stun Si 33 3,4 detik Sama Juga Dengasih Damage 4 detik Ini Wajib Mungkin Mojib Dibuat Kali Untuk Saat Ini Sebelum Ada Hero Yang lain Bener Nanti Kuro Kuro Jatuhnya ke Debuff Sudah Ini Damage Dealer Parah 800% Wah Gila Bisa Langsung Mati Kali Gila Sini Dikombo Hero 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 Yang Ini Algoritmanya Mungkin Tadi Create Damage Tambahin Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Pembahasan Kita Tentang Hero Can Sampai Jumpa Video Dadah See you